Para sahabat, kementerian desa dan desa di seluruh Republik Indonesia sebenarnya mempunyai suasana kebatinan yang sama. Pertama, baik kementerian desa maupun desa ini dikunci oleh regulasi, oleh banyak aturan yang kemudian ini ruang geraknya, posisi ruang geraknya sangat terbatas. Kementerian itu kan umumnya punya tiga fungsi, fungsi regulasi, eksekusi, dan pemberdayaan. Pemberdayaan ini paling licin, paling mudah, tapi juga sulit untuk dilihat hasil dan dampaknya. Sehingga ini hanya sebagai kanalisasi untuk proyek, siapapun pasti akan menggunakan pedekatan maupun cara-cara proyek, cara-cara pemberdayaan untuk membungkus proyek. Nah umumnya kementerian itu punya regulasi, apalagi kemendagri itu punya strong banget lah di sisi regulasi itu. Di seluruh Republik ini bisa diatur oleh kemendagri. Bahkan dulu ada seorang pejabat itu mengatakan begini, saya ini bisa mengatur semua hal di seluruh Republik, kecuali pensiun saya ya. Jadi saking forward fullnya dari sisi regulasi. Nah kemendagri saya ini regulasinya ya sangat terbatas. Dan sering malah justru tidak menarik. Nah lalu yang kedua eksekusi. Nah eksekusi ini biasanya kementerian sektoral yang paling dominan. Misalnya kementerian PU, kementerian kesehatan, kementerian pendidikan ini. Meskipun kurang dari sisi regulasi, tapi mereka punya eksekusi, lalu hasilnya sangat tampak, entah itu beli alat-alat pertanian, atau membangun jalan, atau meluluskan anak-anak sekolah atau sarjana dan sebagainya itu. Ini sangat sulit di kementerian desa ini, kalau mengeksekusi, mengeksekusi apa? Kadang ini menjadi sektor juga nggak bisa. Kalau misalnya Menteri panen jagung atau panen padi atau panen apa kan, ini bisa bias pada kementerian pertanian. Ngurusi stunting juga bisa bias pada kementerian kesehatan. Sehingga ini regulasi yang dikunci ini membuat posisi ya, posisi kementerian dan fungsi tadi sangat lemah. Ya, contohnya misalnya pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan itu menjadi isu yang sangat penting dalam undang-undang desa. Dan kementerian desa pernah punya Direkturat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, belakangan lalu digabung. Nah, sementara kewenangan untuk kawasan perdesaan ada di Bupati. Ya, memang ini sudah tepat sebenarnya. Tetapi kementerian desa sangat sulit untuk melakukan ekskusi di satu titik misalnya, kawasan perdesaan. Mengeksusi entah itu membangun infrastruktur atau melancarkan ekonomi atau apa. Karena memang kewenangannya ada di Bupati. Saya selalu menggagas mengenai bagaimana mengkonsolidasi. Ini pemerintah daerah, ini desa, ini masyarakat, ini swasta. Nah, ini fungsi ini yang, apa namanya, sering saya sampaikan ini sebuah gagasan. Tetapi bagi teman-teman, ini bahasa birokrasinya apa? Bahasa anggaranya apa? Karena pertanyaan anggaranya apa, bahasa birokrasinya ini kan pertanyaan fungsi-fungsi sektoral. Nah, kalau misalnya ini dibahasakan ekonomi misalnya, itu kan sudah ada kementerian lain. Entah kementerian pertanian ya, apalagi pembangunan kawasan perdesaan itu terkait dengan fungsi kawasan agriculture atau pertanian gitu ya. Nah, ini saya kira tantangan yang menurut saya luar biasa ya. Dan oleh karena itu, mengapa saya menyampaikan ya fungsi konsolidasi ini kayak fungsi sayap civil society negara. Bisa saja memang kewenangannya ada di kabupaten, tapi melakukan konsolidasi ini. Kan sebenarnya hampir sama ya, kalau kemendagri karena dia bisa memaksa pakai regulasi. Tapi kemendagri itu kan nggak bisa melakukan eksekusi, nggak punya uang juga gitu. Nah, ini suasana kebatinan dalam birokrasi. Kalau melakukan eksekusi kan harus jelas nih. Fungsinya, bidangnya, anggaranya ya. Tentu saja uangnya, kalau nggak punya uang ya nggak bisa melakukan eksekusi. Paling yang bisa dilakukan adalah pelatihan-pelatihan atau rakor-rakor yang anggaranya sangat terbatas. Atau dengan kata lain, kementerian yang tidak bisa punya pelumas gitu ya. Ini masih pelumas, bukan bahan bakar. Nanti akan sulit melakukan eksekusi, apalagi bidang yang mau dieksekusi itu ada di daerah. Jadi ini, apa namanya, implikasinya dikunci regulasi, posisinya susah gitu ya. Dan dengan demikian, sumber dayanya juga sangat terbatas. Dan implikasi berikutnya, ya harus berjuang gitu ya. Sama-sama berjuang ini. Kementerian desa sama desa ini ya sama-sama posisi berjuang. Nah, kalau berjuang kita mengikuti nalar sektoral, ya nggak ketemu. Karena itu, ini gagasan saya mengenai konsolidasi dan berjuang ini memang harus didiskusikan lebih lanjut. Nanti untuk menandai posisi, fungsi kementerian desa. Pada sisi yang lain, desa juga sama ya. Regulasinya sangat terbatas. Meskipun undang-undang desa memberikan otoritas yang besar, tapi ya kalau bicara soal terutama uang, karena memang undang-undang desa kan disederakan menjadi uang. Nah, uang ini kan sudah dikunci oleh regulasi. Di bahasa lesimnya semuanya sudah diirmak, sudah ditentukan sekian persen untuk BLT, sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa. Sehingga desa sering melakukan protes, kami tidak punya kewenangan apapun. Kami hanya sekedar kepala kantor, kami hanya sekedar mandor proyek, kami hanya sekedar kasir. Nah, ini susah kalau kita enggak bisa punya kekuasaan, punya kewenangan yang powerful ya. Agak susah kita untuk mewujudkan perubahan yang lebih bermakna. Dengan demikian, ini posisinya juga sangat susah ya. Desa ini sangat susah. Apalagi kalau kita ngomong tentang kedudukan desa, aduh, capeknya minta ampun. Orang itu saling menafsirkan. Ini dari sisi kosa kata pemerintahan saja sudah sangat beraneka ragam. Soal bagaimana kita mendudukkan desa sebagai pemerintahan. Ada yang pemerintahan bersama masyarakat yang disebut dengan self-governing community. Ada juga pemerintahan di atas masyarakat atau local state government. Terus kemudian, yang ketiga, pemerintahan dalam masyarakat atau local self-government. Dan yang ketiga adalah pemerintahan atau pemerintah di luar masyarakat. Ini yang disebut dengan governance gitu ya. Meskipun ini kalau dipandang dari silahat, oh ini salah satu jenis dari governmentalite gitu ya. Artinya pemerintahan ada di mana-mana. Pemerintahan itu masuk ke dalam desa, melalui desa, tetapi tanpa desa yang tadi ya. Desa nggak punya kewenangan, aktivitas. Pemerintahnya ada, tapi tidak ada pemerintah. Atau yang saya sering sebut, desa ini pemerintahan, tapi bukan pemerintah akhirnya. Jadi lebih bersifat administrasi semuanya sudah diatur. Nah kalau kita mengikuti undang-undang desa, ini kombinasi, hibrid antara pemerintahan bersama masyarakat, artinya desa itu milik masyarakat tempat, tetapi pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa, memang itu dipilih oleh rakyat. Jadi self-government ya, self-government itu artinya ya, ini dalam masyarakat. Pemerintah yang tumbuh dalam masyarakat, bersama masyarakat. Jadi artinya ini milik masyarakat, dan itu sudah jelas bahwa urusannya itu adalah kepentingan masyarakat setempat. Tetapi kalau dia menjalankan urusan-urusan pemerintahan dalam tera betik dari atas, itu yang disebut dengan pemerintahan dari atas. Pemerintahan, apa namanya, di atas masyarakat. Jadi akhirnya ya, begitu dan apalagi kalau kita lihat secara historis-sosiologis, pemerintahan desa itu memang warisan kolonial yang disebut dengan Dorf sebestur. Jadi pemerintahan yang sifatnya administratif itu tadi. Jadi gejalanya ya, gejala ini hanya sekedar kantor dan sebagainya. Nah pemerintahan di luar masyarakat, itu ya praktiknya itu. Jadi ada pembangunan, ada dana desa, ada proyek, gitu ya. Ada alat, ada tools, gitu. Terus kemudian dia dibungkus dengan aturan. Jadi melalui masuk ke dalam desa, melalui desa, tetapi otoritas desa nggak ada, prakarsa desa nggak ada, gitu ya. Nah akhirnya semuanya hanya dituntun dengan timplit, timplit, timplit. Jadi yang perkuasa adalah timplit itu. Dan memang di belakang timplit sebenarnya adalah ini ya, adalah uang dan ini bisa saja disebut dengan finansialisasi desa, gitu ya. Dan ini soal finansialisasi, akan saya bahas berikutnya. Kementerian desa punya keterbasasan sumber daya, desa juga punya. Yang mau diurus banyak, yang mau dirupa banyak, tapi sumber dayanya terbatas. Kementerian desa tidak punya pelumas, desa juga tidak punya sumber daya yang memadai. Meskipun orang mengatakan dana desa sangat besar, prak, prak gitu. Jadi kelihatannya besar ya, tapi jatuhnya paling hanya 1 mil, ya. Kurang lebih ya. Nah, kepentingan masyarakat sempat kan begitu banyak. Itu pun sudah dipotong-potong dana desa, sehingga yang sebenarnya menjadi kepentingan masyarakat itu tidak terurus dengan baik. Nah, sama kementerian desa berjuang, ini juga berjuang. Jadi penting ini, maksud saya, ya kementerian desa ini kan penting untuk melakukan reposisi ini. Bagaimana berjuang ini. Karena memang enggak punya fungsi yang strong pada sisi ini ya, pada sisi regulasi maupun pada sisi ekskusi. Nah, irisan antara ekskusi sama pemberdayaan itu, yaitu fungsi perjuang dengan cara kita melakukan konsolidasi para pihak untuk pada satu titik tertentu, dan ini penting untuk diperjuangkan. Terutama pada aspek pembangunan kawasan perdesaan. Kalau main-main di bidang pemerintahan desa, ya nanti enggak menarik juga, capek di situ. Karena itu isu yang penting saya angkat adalah soal isu ruralisasi pembangunan kawasan perdesaan kerjasama antara desa. Jadi ini istilahnya regulasinya agak minimal begitu ya, agak minimal, tetapi tantangan yang luar biasa terletak pada ekskusi, pada pemberdayaan, pada konsolidasi, dan memang itu harus diperjuangkan. Jadi tujuan saya supaya konsolidasi pada ranah aglomerasi desa atau pembangunan kawasan perdesaan ini, di satu sisi ya, sektor-sektor ini dikumpulkan di situ, pada sisi lain desa itu ditaruh, ditarik masuk ke dalamnya. Jadi jangan sampai desa itu dikungkung dengan urusan-urusan yang sangat administratif ya. Kalau urusan kewenangan lokal aja masih mending, tetapi kalau usaha administrasi, proyek, dan sebagainya, itu malah justru membuat desa itu menjadi kerdil. Saya pernah mengatakan begini ya, pembangunan kawasan, berbagai macam kawasan, pembangunan regional yang tidak melibatkan partisipasi desa, maka akan menimbulkan ketimpangan. Desa akan hanya menjadi penonton. Tetapi sebaliknya kalau desa itu hanya dikunci, dikungkung hanya pada kewenangan skala lokal begitu, apalagi pada ranah proyek yang sangat administratif, itu justru akan mengawetkan desa itu pada kemiskinan dan keterbelakangan. Dan oleh karena itu, mengapa pada satu sisi, para kepala desa, perangkat desa ini kan selalu berjuang ya. Tentu mereka pertama memperjuangkan tentang hak mereka, kemudian yang kedua mereka memperjuangkan tentang kewenangan. Dan memang untuk urusan kawasan, skala yang lebih besar belum menjadi perhatian mereka. Nah, maksud saya ini urusan kawasan berdesaan ini bisa menjadi titik temu diantara suasana kebatinan baik antara kementerian desa dengan desa-desa yang begitu banyak. Dan nanti arenanya itu, itu ada di kabupaten. Sehingga di sana menjadi arena baru dan kita berharap nanti pemerintahan baru ini menaruh perhatian pada isu ruralisasi, pembangunan kawasan berdesaan, kerjasama antar desa, industrialisasi desa, dan sebagainya.